Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman kali ini saya mau berbagi resep tentang masakan yang sangat simpel sederhana dan tentunya hemat ala rumahan kali ini saya masak yang simpel 3 menu ini bahan-bahannya udah saya persiapkan semuanya disini pertama saya punya ikan lele ikan lele nya udah saya kasih garam dan ini saya perasin sama jeruk mici nah ini akan saya lumurin terlebih dahulu ya teman-teman nah ini udah cukup selanjutnya akan saya sisihkan terlebih dahulu ini saya punya tahu putih yang 500an harganya satu buahnya ini akan saya potong menjadi dua bagian kemudian saya punya telur ayam 1 butir selanjutnya saya kasih bumbu seperti kaldu jamur secukupnya garam secukupnya dan lada bubuk secukupnya sekarang kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya bumbu dan bahannya tercampur rata ya Nah ini udah tercampur rata ya teman-teman selanjutnya ini tahunya kita masuk atau kita masukkan di telurnya ya sekarang akan saya goreng ini saya udah menyiapkan minyak minyaknya udah cukup panas sekarang saya masukkan telur dan tahunnya ya ini kita goreng sampai warnanya kecoklatan ya teman-teman atau udah cetwaikan aja sama suara yang mau seperti apa warnanya nah ini jangan lupa dibalik supaya matangnya merata ya ini udah matang selanjutnya ini akan saya angkat dan kirimkan selanjutnya di minyak bersama saya akan goreng isan lilinya ya ini ini lilinya akan saya goreng sampai kaya garing ya teman-teman ya Nah ini kan garingnya udah garing sekarang saya matikan kompornya kemudian kita angkat dan kiriskan selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu untuk lelinya ya ini lelinya akan saya bikin asam pedas yang sangat simpel versi saya ya teman-teman ini bumbunya terdiri dari 4 siung bawang merah kemudian 2 siung bawang putih 1 batang daun bawang 4 lembar daun jeruk dan cabai rawit merahnya atau cabai rawit medannya saya gunakan sekitar 4 buah yang ukuran besar ya teman-teman ini bumbunya saya iris-iris aja seperti ini kemudian disini ada daun jeruknya saya pakai 4 lembar kemudian ini ada nanas ya kita pakai secukupnya aja ini saya pakai yang frozen ya tok saya di belakangnya teman-teman dan ini ada cabai giling sekitar 2 sendok makan selanjutnya saya akan bikin bumbu untuk sayurnya ya bumbu untuk sayurnya ini sangat simpel ya teman-teman terdiri dari 3 siung bawang merah 2 siung bawang putih kemudian 3 buah cabai rawit merah atau cabai rawit medannya 4 buah cabai keriting atau cabai merahnya ya bumbunya semuanya saya iris-iris nah ini saya udah menyekan minyak kemudian ini saya akan pun mister lebih dahulu bawang putih dan bawang merahnya ya ini saya akan masak pertama ini untuk ikan lelinya ya nah ini bawangnya udah harum selanjutnya saya masukkan cabai dan daun jeruknya kemudian cabai halusnya ya teman-teman ini kita tumis sampai harum dan ini saya tambahkan air secukupnya ya selanjutnya saya akan menambahkan sekitar setengah sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh garam dan 2 sendok teh gula pasir ya ini kita aduk-aduk kemudian saya akan masukkan nanasnya ya ini kita masak sampai nanasnya itu mengeluarkan aroma dan rasa ya teman-teman nah ini udah cukup layu ya teman-teman sekarang saya akan masukkan daun bawangnya ya jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas selanjutnya kita akan masukkan ikan lelinya ya ini kita aduk-aduk Hai ini ikan lelinya enggak saya masak lagi ya teman-teman karena udah digoreng sekarang kita matikan kompornya selanjutnya saya akan menumis bumbu untuk sayurnya ini saya tumis terlebih dahulu bawang merahnya sampai layu kemudian saya masukkan bawang putih dan cabainya ya ini kita tumis kembali sampai harum dan layu ya teman-teman nah ini udah cukup ya selanjutnya kita masukkan kangkungnya ya ini ini saya kangkungnya gunakan kangkung cabut ya teman-teman satu ikat yang udah saya potong-potong dan saya disi ya sekarang kita aduk supaya bumbu yang dibawahnya itu enggak bosong selanjutnya saya akan tambahkan bumbunya ini ada kaldu jamur sesukupnya garam sesukupnya dan sedikit gula pasir ini saya tidak menambahkan saus siram ya teman-teman kalau suka bisa ditambah selanjutnya saya tambahkan air supaya enggak terlalu kering ya ini kita masak sebentar nah ini udah matang jangan lupa korek dirasa kalau rasanya udah apa sekarang kita masukkan kompornya oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai masak simpel tiga menu ya selamat mencoba disini ada ikan lele asan pedas yang sangat simpel kemudian tahu goreng felimut dan untuk sayurnya ada sayur kangkung ya ditumis ya teman-teman selamat mencoba terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai semoga video ini bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya Sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum bye bye hai hai hai